Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kami spektrumentity.com dan kami akan selalu menyajikan berita yang update dan terpercaya Komitmen Bupati dan Wakil Bupati Melaka Dr. Simon Hak S.H.M.H. dan Louis Lukita Olin Esos akan masa kepemimpinan di Kabupaten Melaka tidak keluar dari visi dan misi yang telah dikempanyikan bagi seluruh rakyat Melaka Setelah gelari bersih di awal-awal dari Kupang Simon Hak dan Louis Lukita Olin dan kepada para awak media menyatakan bahwa program 5 tahun ke depan tidak bisa keluar dari visi dan misi yakni program Sakti Kalau program saya 5 tahun ke depan tentu tidak bisa keluar dari visi dan misi saya Misi saya seperti teman-teman tahu bahwa khusus Melaka itu kita punya program Sakti Jadi Sakti itu yang pertama itu menyediakan suasana pada paham Strategen seperti apa yang tentu kita harus menata manajemen pengairan Karena baru ditata karena kita tidak bisa bicara pangan tanpa air Sehingga air sangat dibutuhkan Simona aku melanjutkan bahwa dengan demikian pemimpin-pemimpin adat di Kabupaten Melaka bisa diperhatikan dengan cara memberikan insentif Bagi para tokoh adat sehingga para tokoh adat tetap memiliki eksistensi dengan masyarakat Dengan diakui pemerintah Kabupaten Melaka Lanjutnya tata kelola dari berbagai aspek birokrasi kewenangan Dengan demikian apabila terdapat kewenangan pekerjaan dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat tidak terjadi tumpang tindih Kita ingin supaya menjaga keseimbangan antara tokoh-tokoh agama dengan tokoh-tokoh adat di masyarakat Dan ini mungkin model baru Kita ingin supaya pemimpin-pemimpin adat di Kabupaten Melaka itu kita perhatikan Seperti apa ya minima kita memberikan insentif kepada mereka Agar mereka memiliki atau tetap memiliki eksistensi di tengah masyarakat Tata kelola soal birokrasi Tata kelola soal kewenangan Katakanlah pekerjaan apa yang menjadi kewenangan Kabupaten, Provinsi, Pusat Supaya tidak terjadi tumpang tindih Karena kadang masyarakat harus diberitahu Sebab kadang-kadang ada pekerjaan yang menjadi pusat kewenangan pusat dan daerah Dipaksakan loh kenapa Bupati tinggal dia melihat kondisi itu Contoh jembatan kami sekarang lagi ambruk Saya tidak bisa memaksakan kepala dinas PU saya untuk melakukan itu Karena itu kewenangan kami Simona Hak dan Kim Toin telah merancang program Dan hal ini telah disampaikan kepada Kadis PU dan Sekda Agar segera merancang alun-alun taman kota Membuat trotuar, memasang setopam lampu merah, lampu jalan Sehingga ada nampak wajah kota Kabupaten Melaka Bupati Kabupaten Melaka Simona Hak menekankan bahwa pada masa kempanye mereka telah kompinkan Untuk membangun pusat pemerintahan Kabupaten Melaka Maka pada tahun pertama akan membuka akses atau jalan masuk ke kawasan wilayah membangun Pusat pemerintahan Kabupaten Melaka yang lengkap dengan dinas serta instansinya Pungkas Bupati Kabupaten Melaka Kubang Spektrum NTT ini kesontai melaporkan